Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Tetap diberkati Tuhan, amin Puji Tuhan Kita tetap diberkati oleh Tuhan Walaupun di masa-masa yang tidak menentu saat ini Karena pandemi Tetapi firman Tuhan menyapa kita dalam Matius ke-25 Ayat yang ke-21a demikian Maka kata Tuhannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik hati dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab Dalam perkara yang besar Saudaraku yang dikasih Tuhan Orang tua tentu berharap Semua anaknya memiliki tanggung jawab Oleh karena itu, sejak kecil Pasti sudah ditanamkan tanggung jawab Dengan hal-hal yang sangat sederhana Ketika anak-anak Sudah bisa bertanggung jawab Paling tidak kepada dirinya sendiri Orang tua akan sangat merasakan kebahagiaan Bacaan Alkitab hari Tersedia dalam sebuah perumpamaan Yang menceritakan tentang Tuhan Yang memberikan talenta kepada tiga hambanya Hamba yang pertama menerima lima talenta Dan dikembangkan menjadi sepuluh talenta Hamba kedua menerima dua talenta Dan dikembangkan menjadi empat talenta Hamba ketiga hanya menerima satu talenta Dan tidak dikembangkannya Kepada kedua hambanya yang setia Dan mengembangkan talentanya itu Tuhannya kemudian memberikan apresiasi Yang nantinya akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar Talenta dapat diartikan sebagai bakat Atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Secara khusus kepada umatnya Pengembangan talenta yang dilakukan oleh hamba pertama dan kedua Merupakan perwujudan tanggung jawabnya Kepada hamba yang mempercayainya Tuhan itu tentu merasa senang dan bahagia Ketika mereka mampu untuk bertanggung jawab dengan cara mereka Jemaat di dalam sebuah gereja Merupakan hamba yang pasti semuanya diberikan talenta secara khusus Tentu semuanya akan mengembangkannya sesuai keperluan gereja itu Bermacam-macam bakat atau kemampuan yang diberikannya Tinggal bagaimana mengembangkannya Sebaiknya dipergunakan untuk perkembangan Baik itu untuk perkembangan jemaat, keluarga, dan masyarakat Dimanapun kita berada Mari kita belajar bertanggung jawab Karena tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan Bisa kita lakukan Maka kita akan menerima tanggung jawab yang lebih besar Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua Amin, mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan Agar kami senantiasa bertanggung jawab Baik bertanggung jawab di dalam kehilangan kami secara manusiawi Mau bertanggung jawab kepada Engkau Sang Pemberi Kehidupan kepada kami Terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu Kami berdoa dan kami berserah Amin